orang membuka donasi dari sisi lain dia mendapatkan manfaat dari donasi tersebut contoh misalnya orang buka donasi memberikan makanan untuk para janda misalnya kemudian dapat bantuannya kemudian dibelikan di warungnya dia di warungnya dia orang buka donasi ini apa? dapat untung boleh apa tidak? disini dilihat kalau seandainya tujuan dia tersebut pertama ingin mencari keuntungan dari perbuatan tersebut makanya tidak boleh dominannya demikian ini pertama kalau tujuannya tidak tujuannya semata-mata ingin membantu kemudian dia dapat faedah dari sini ketika dia membuka donasi tersebut kemudian diberikan di cateringnya dia dan dia menjualnya lebih murah daripada yang lain lebih murah daripada yang lain dan makannya lebih nyaman daripada yang lain artinya kalau dia belikan ke tempat lain tidak dapat seitu tapi di tempat dia dapat seitu dengan harga yang baik maka tidak ada masalah karena ini diinginkan oleh para berdonator tapi kalau seandainya mungkin harganya di makab lebih tinggi atau sesuatu mungkin sama misalnya maka ini lebih baik tidak kenapa? karena dia tidak aman dari niatnya tadi tapi kalau dia jualnya lebih murah kemudian lebih menyamankan bagi orang dan semata-mata ingin membantu maka ini tidak ada masalah tetapi perlu diingat juga aturan pemerintah kalau peribadi itu tidak boleh seseorang buka donasi untuk umum itu tidak boleh aturan pemerintah jadi harus legal juga membuka donasi-donasi untuk bukan keperluan yayasannya dia itu tidak boleh kalau untuk keperluan yayasan buka donasi itu boleh tapi kalau bukan untuk keperluan yayasannya dia untuk orang lain yang tidak ada hubungannya dengan yayasannya dia itu yang tidak tidak diperbolehkan pribadi misalnya maka itu tidak tidak diperbolehkan secara aturan pemerintah karena nanti itu dianggap mengumpulkan uang semisalnya Allah Allah Terima kasih Jazakumullah Khairan Wabarakullah Fikum video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati